Intro Dalam rekaman kamera pengawas, komplotan perampok nampak sibuk membobol mesin ATM dengan menggunakan alat las di sebuah sualayan Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat akhir Januari silam. Di lokasi ini, mereka berhasil mengangkut uang tunai dalam berangkas mesin, serilai lebih dari 200 juta rupiah. Polisi yang melakukan olat TKP mendapati mesin ATM terbelah dengan sisa perkakas yang tertinggal. Berbukal bukti rekaman CCTV, tugas selalu memburunya hingga ke wilayah Sumatera dan melumpukan dua orang pelaku. Dari pemeriksaan, komplotan residivis ini diketakui telah melancarkan aksi serupa sebanyak empat lokasi di wilayah Bogoraya. Sementara modus para pelaku biasa mengincar sasaran khusus minimarket yang memiliki fasilitas ATM. Mereka diketahui menyelinap lewat atap bangunan dan membongkar mesin ATM, gunakan perangkat las. Meskipun luasa merapok ATM, namun komplotan ini diduga pantang menguras isi minimarket. terhadap lingkungan, mari sama-sama kita mencegah kita menjadi korban kejahatan tersebut. Misal, bagaimana kepedulian sis kamling, kepedulian warga segitu. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan bukti perangkat alat las, tabung kompresor, gas LPG, hingga tangga. Sementara hingga kini, dua pelaku lainnya yang berhasil lolos masih diburu oleh petugas gabungan. Dari Bogor, tim Liputan melaporkan untuk Sirpo TV. Terima kasih telah menonton!